Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini di video kali ini kita belajar bareng di perawatan dunia burung perkutut ataupun perawatan kalau di Malaysia itu perawatan merbok perawatan merbu entah itu merbok pikat merbok kandang merbok apa istilahnya power dan lain sebagainya nah di video kali ini ada yang bertanya dari Mas akunya Mas sujadi jadi 2636 nah dia bertanya seperti ini untuk di kolom komentar YouTube saya Mas saya punya perkutut dan pernah juara walaupun cuma juara tiga kalau 20 kalau 20 sering dan sekarang baru saja habis mabung dan sudah mulai gacor lagi di dalam rumah tapi kalau dibawa keluar dibawa keluar sama sekali tidak mau bunyi mohon saran dan tipsnya jadi seperti ini akan saya jawab ya jadi kalau burung perkutut itu sering juara walaupun juara tiga ini untuk masnya sujadi jadi yang tadinya habis mabung terus macet tetap gak mulai gacor lagi tetapi di dalam rumah dan kalau di luar rumah dia tidak gacor lagi nah untuk masnya sujadi jadi ini mempunyai burung perkutut seperti itu itu harus sering dilatih juga pertama kondisi pas waktu brodel tadi itu di kira-kira itu dia itu sudah mabung sempurna apa tidak ataupun masih tambah sulam kalaupun mabungnya belum tuntas biasanya bulunya itu masih basah ya belum keringnya tetapi kalau bulunya sudah kering otomatis burung perkutut itu mau manggung lagi mau ngayir lagi seperti itu dan untuk penempatan-penempatan pas waktu di dalam rumah kok gacor di rumah di luar rumah kok tidak gacor ataupun tidak manggung ataupun tidak ngayir lah itu karena kurang terbiasa juga yang biasanya sering di dalam rumah dianggacor sering di dalam rumah dia manggung tetapi di luar rumah tidak ngajar manggung lah sering dibiasakannya itu di dalam rumah atau di luar rumah kalau saran saya kadangnya ditaruh dalam dan kadang kadang ditaruh rumah nah seperti punya saya ini bunyi terus ya ini dari di atas dibawah walaupun jaraknya cuma sejengkal ini atas bawah ini semuanya bunyi jadi istilahnya entah itu siang-siang itu di taruh dalam luar rumah terus sorenya di dalam rumah seperti itu tiap hari enggak apa-apa dan penempatannya di luar rumah itu juga harus digunta ganti kalau untuk burung perkutut yang sudah makan yang sudah manggung yang sudah ngayir untuk yang belum ngayir itu satu tempat saja untuk yang belum ngayir ya ini perlu digarisbawahi perlu dicatat kalau burung perkutut yang belum gacor belum gajar itu satu tempat dulu sampai dia benar-benar bunyi jangan dipindah-pindah tetapi kalau untuk burung perkutut yang sudah ngayir gacor bermental bagus bermental tablet itu boleh dipindah kesana kesini kesana kesini dan bisa didengarkan apalagi untuk melatih burung perkutut yang besok-besoknya untuk dijadikan lomba otomatis harus dipindah kesana kesini kesana kesini di beberapa tempat sekiranya dia sudah kendel sudah mentalnya sudah bagus mentalnya sudah terbentuk dianda blek sama apa saja tidak takut sama sepeda motor lewat dia tidak takut sama mobil lewat dia tidak takut masih tetap manggung tetap bunyi otomatis mental sudah terbentuk ada orang-orang di keramaian dia tetap bunyi otomatis sudah terbentuk punya perkutut saya ini walaupun setinggi bahu sayang gantangnya dia tetap bunyi dia tetap manggung ini dia tetap gacor ini dua-duanya ini saya penempatannya ini rendahlah bisa didengarkan ya ini ini bunyi semua ini sangkil yang yang atas gentiwo ini sangkil ini yang atas gentiwo nah seperti ini jadi kemarin juga ada yang bertanya mas manok juara kok kandangnya biasa kandangnya cuma mataraman kandangnya enggak yang ukir-ukiran atau yang gimana karena saya sudah mengguntang ganti sangkar mengguntang ganti apa kandang itu berkali-kali tetapi dalam hal kenyamanan burung perkutut dia nyaman yang seperti ini yang saya kasih yang seperti ini jadi menurut kita itu kandang bagus tetapi kalau menurut burung itu tidak bunyi ya saya tidak menggantinya dengan yang sangkar bagus seperti itu jadi kemauan burung ya sangkarnya seperti ini dengan sangkar seperti ini dia lebih ngajar lebih manggung ya saya kasih yang seperti itu pernah saya ganti di sangkar yang lebih bagus tetapi malah bunyinya kurang maksimal jadi saya pindah lagi ke sangkar ini seperti itu paham ya nah tadi untuk masih jadi-jadi 2636 sudah saya jawab dan salam kenal untuk saya dari saya Agung Nur Saladin maupun channel YouTube Agung Nur Saladin channel yang mengulas tentang burung perkutut vlog dan kehidupan sehari-hari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terima kasih untuk semuanya salam rahayu salam pengmania salam persahabatan salam silapur rohmi salam bini katunggal ika salam kekeluargaan salam berhubung selalu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh